hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video lainnya Terima kasih juga buat teman-teman yang subscribe channel saya semoga selalu diberikan kesehatan dipermudahkan rezekinya dan sukses selalu amin ya robal amin Nah di video saya kali ini saya lagi unboxing ya unboxing mesin TV ya mesin TV 29 in mereknya welcome kemarin saya pesan di shopee karena di tempat langganan saya di sini udah berapa minggu saya nunggu pesan yang gak datang-datang ya saya pesan di shopee aja jadi untuk perlengkapannya disini dapat remote sama kabel AC dan untuk antena juga dan mesinnya sendiri di sini berbungkus hitam ya Hai menurut saya ini kemasannya sangat top markotop jadi teman-teman saya mengganti mesin TV Slim digitech ya digitech atau ataupun politron gitu itu sama LG juga ya sama ya untuk tabung slim ini mesinnya ya ini mesin Slim dan nih soket CRT Hai dan sini ada enggak 30-10 ini kopnya ya dan ini adalah RCA dan ini ada dua buah trimpot untuk mengatur gambar nanti ya dan kencingnya ini yang tinggi gini ya 29 ya Hai perlengkapannya disini ada sensor remote dan ini adalah tabungnya sendiri 29 in jas terus tabung slim digitech digitech sama volitron itu sama ya guys ya ternyata mesinnya juga sama berarti satu bapak mungkin beda mama sorry gurau guys Oke ini untuk tombol menunya sudah saya lepas tombol bawaan dari bodi ini ya Hai jadi simak terus teman-teman video ini semoga bermanfaat ya untuk pemasangan mesin TV 29 in slip ini adalah soket CRT nanti yang akan kita pasang di sini nih Alhamdulillah juga ini pas ya biasanya saya untuk soketnya tuh ganti biasa kebesaran kekecilan gitu yang ini Alhamdulillah cocok jadi enggak perlu ganti-ganti lagi dan kita bongkar dulu untuk kabel AC nya ya dan ini ada untuk speaker dan ini kabel AC dan sweet kontak eh kontak on off Oke nanti untuk kabel AC nya kita pasang di sini yang ada screennya ini ataupun pius ya ini ya ingatkin ingatin ya teman-teman kalau mau pasang ini yang ada screennya untuk kabel AC nya kalau yang ini nanti kita pasang di sini nah sini jangan sampai terbalik bisa meleduk kayaknya kayaknya enggak tahu juga anda pernah ya masang yang salah Oke simak terus buat teman-teman jangan lupa ya untuk tinggalin like-nya dan subscribe-nya ini kita dan ini kabel antena nya ya dan dan ini adalah kabel horizontal ya atau merah untuk kelebaran gambarnya nanti ini mengarah dan menuju ke yuk jadi ini bawaan tabung kayaknya enggak cocok ya enggak cocok jadi kita harus potong nantinya soalnya tali bawaan kabel bawaan dari mesin yang kita beli ini enggak 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 nyampe ya kesini ya enggak nyampe kesini jadi kita potong aja kabelnya kita pakai sambung nanti untuk pemasangannya ikut warnanya ya guys ya nanti saya akan tunjukkan untuk warna-warnanya dan ini adalah tombol program ataupun menu dan dan indikator sama indikator kontrol remote sensor maksudnya sensor remote jadi disini ya pasangnya untuk remote ya yang kabel tiga sensor remote yang kabel dua itu untuk tombol menu dan ini adalah untuk spiker nantinya disini Nihah nanti akan kita potong aja ini soketnya kita ganti soket bawaan dari mesinnya kita kita sambung dan ini adalah untuk colokan yuk kabel yuk yang tadi kita yang ini kabel yuk maksudnya nah kan seperti ini nih sambung aja tuh dan ini juga sudah saya potong kita memakai yang lama juga nggak bisa ya terlalu jauh jaraknya besar jadi kita pakai yang baru jadi kita potong dan sambung dengan yang lama gitu untuk kabel warnanya jangan terbalik ya guys ya ikut warna asal aja merah merah ikut yang merah nanti biru ikut yang biru nah ini merah ya untuk horizontalnya dan biru juga ikut yang biru jangan sampai terbalik dan yang hijau ya hijau ya benar hijau ke putih merah biru hijau putih kuning jadi yang kuning ini kita sambung ke warna hitam nah jangan sampai terbalik nih guys kalau terbalik nanti gambarnya akan terbalik Hai jadi untuk sementara ini belum saya tambahkan timah ya Nah pemasangan nanti seperti ini saya kasih solasi dulu nanti kalau gambarnya udah pas jadi nggak terbalik barulah kita kuatkan lagi ya piket timah ini hanya untuk sementara biar tidak terjadi konslet kita pasang langsung gas ya seperti ini ya pemasangannya digi nah disini ada empat pin disitu tapi yang tiga aja yang dipakai soalnya yang merahnya dekat playback ya dan yang merah sini nanti kita akan pasang sini nih di samping playback disini ada dipersiapkan tiga pin yang untuk pilihan untuk perlu belebaran gambarnya kiri-kanan saya disini coba pasang ketengah aja dulu kalau nanti gambarnya kurang lebar nanti saya pindahkan ataupun kekecilan nanti ya pindahkan aja dicari-cari itu 33 pin itu enggak papa ya pindah-pindah aja jadi ini untuk ke playbacknya langsung kita pasang aja dan yang kita pakai nanti ground yang ini ya ground tabung ya nah pun tabung yang ini nah yang ini kita pakai nanti kita pasang di ground tabung terserah di ground yang mana saya pasangnya sini nanti jadi mau dipotong dulu nah nah seperti ini nanti pemasangannya kita tambahkan timah dulu ya guys dan di PCB nya juga harus ditambahkan timah ya biar lengket biar mudah penyeludarannya nanti ini ground tabung harus dipasang ya guys sebelum dihidupkan mesinnya oke kita akan coba ukur untuk tegangannya ya kita coba colokin ke listrik ini terukur 112 ya 112 TV 29 in dan indikatornya menyala playback pun menyembur kita lihat nampakannya nah seperti ini ini blur ya ada garis putih juga nah kita bisa putar-putar aja ini ada dua potensio di daya di badannya playback ya di bodinya maksudnya nah kita putar-putar aja fokusnya sama kecerahannya ya diputar di situ nah seperti ini dan yang merah itu nanti bisa kita hilangkan pakai magnet speaker kita cari fokusnya guys putar-putar aja dan kecerahannya juga ya nah disitu ada dua potensio tadi saya bilang dan ini gambarnya lebarnya ke atas saat saya pencet HP HP ini tuh kan autonya tengok ini menunya juga lebar ke atas ya lebar ke atas ini belum dikasih gambar untuk menunya rata ya untuk menunya rata ini kalau bawaan aslinya ini tegangannya 103 140 ya tapi mesin cindan hebat ya 114 112 tadi bisa menghidupkan tabung ini 29 ini nih kalau mesin aslinya 140 ya untuk tegangan bepresnya jadi nanti kalau kurang disitu ada trimpot bisa kita putar untuk 115 ataupun berapa gitu dan jauh saya coba pindahkan ini dulu ya apa ada perubahan pipinya jangan lupa dicabut dulu ya saya pindahkan ke ujung sana saya tahu gambarnya ada perubahan mengecil gitu tapi untuk gambarnya udah penuh ya ada kuliah birunya penuh udah penuh ya layarnya cuman ini belum saya kasih gambar Hai itu masih terlalu tinggi ya Hai ini nanti bisa kita atur guys ini ada remote ini ada remotnya nanti kita atur pakai remote ada dulu ini asli tidak ada ganti komponen ya masih belum ada ganti komponen nah gambarnya seperti ini lagi guys melengkung kiri-kanannya kayak bantal gitu Hai setel sini kita cari-cari aja setelannya disini tidak ada perubahannya disini ya untuk menunya sih rata lurus cuman bengkok dikit standarnya itu kelihatan ya enggak ketar ke samping dan ini tadi setelah saya putar dan ini sudah tidak melengkung lagi ya yang saya bilang tadi ada dua buah terimpot berdekatan itu adalah untuk nyetelan kiri-kanannya lengkungan bantalnya gitu yang harus kita luruskan dan kita cari petak-petak ini ya supaya mudah kita untuk mengaturnya dan sebelumnya gambarnya lebih parah dari ini coba kita putar-putar lagi nah ini saya saya putar untuk kerimpotnya ya ada dua buah dihitung dicoba-coba aja pelan-pelan untuk pemutarannya kita cari-cari terus masih ngelengkung ya kita putar-putar aja dua buah itu ini juga udah ini udah juga udah agak mendingan jadi ini trimpotnya yang saya maksud tadi ya dua buah ini untuk mengatur layar nih dua buah ini putar-putar aja di kiri ke kanan kita cari pasnya ini udah agak mendingan ya saya putar lagi coba saya putar lagi nah ini saya atur gambarnya dulu posisinya kalau untuk yang gambarnya mancang ke atas bisa kita kecil kanan udah av2 nya atau autonya juga udah kelihatan nah seperti ini ini udah saya kasih gambar dan gambarnya ini udah bagusnya jadi ini tombolnya nah tambah rahasianya ya sini gambarnya mantep sekali guys tidak ada ganti komponen ya biasanya ganti mesin itu harus ganti kapasitor gitu jadi ini asli tidak ada yang diganti cuman dua buah trimpot itu yang mengatur gambarnya sama remote-nya kalau gambarnya kebesaran bisa diturunkan untuk kecilan dicari-cari aja di menu ini ada menu lu ada factory ya jadi ini gambarnya udah penuh hujungnya juga udah pas ya kita dispe kalau sudah selesai pengaturnya kita dispe kita simpan di remote itu ada tulisannya dispe oke tinggal kita rapikan untuk mesinnya guys mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kurang yang lebihnya saya minta maaf atas kata-kata yang salah saya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun menjadi guru Anda maaf ya guys ini hanya tutorial terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati